Sayyidina Umar kata diolong sama orang Dijelekin sama orang langsung doa Ya Allah berikan kasih sayang kepada orang Yang telah menyebut kekuranganku Karena enak, kalau disebut kekurangannya Tinggal menai saja, gitu loh Jadi jangan gampang emosi, jangan jadi Sof paling suci, paling hebat Paling bagus, dikritik orang Sof Allah, di bagai Allah Ada satu sifat jelek pada seorang hamba Adalah sifat sombong dan sifat ujub Ujub itu membanggakan dirinya Merasa dirinya baik terus Itu jelek, kelihatannya baik Makanya, kalau Anda berbuat baik Itu karena Allah, itu no problem Di saat Anda berbuat baik Kemudian ada orang menjelekkan Anda Laku Anda pusing Berarti Anda belum berbuat karena Allah Kurang khusyuk Kalau kita berbuat baik Misalnya kita melakukan kebaikan Kemudian orang ngomong Ah soh itu Pura-pura itu, urusan dia Urusan kita kan pribadi dengan Allah Kalau Anda merasa terganggu Berarti Anda belum tulus karena Allah Yang penting aku berbuat karena Allah Ini yang harus kita pahami Kemudian yang kedua Kalau ada orang mengkritik kita Itu jangan sok kita menjadi orang yang paling benar Dia menganggap tidak baik Jangan-jangan memang benar kita tidak baik Hanya karena kebodohan kita saja Dianggap sebuah kebaikan Tak tahu itu tidak baik Makanya, kalau ada orang kritik itu Jangan sok kayak malaikat Wah, orang tidak tahu saya berbaik Tidak, bisa jadi kamu salah Cuma karena ilmu dangkal Sehingga kesalahan dianggap sebuah kebenaran Makanya, alasannya Tidak ada alasan marah Tidak, koreksi Biarpun seorang ustad Misalnya, kenapa kok dibilang Ah, sok banget Wah, gayanya sok banget Ngasih ceramah Dia tidak mungkin ngomong begitu Kecuali karena ada bukodima Mungkin perilaku kita memang gayanya sok Petentang-petentang begitu Jadi, orang nilai itu Mesti ada sebab dari kita Coba kita ngomong baik-baik Misalnya, kita lagi ngomong baik begini Lalu ada orang ibit Berarti mungkin dia pernah dengar Saya ngomong dan saya melanggar Kan begitu ya, bisa jadi kan Jadi, kalau ada orang kritik kita Itu sebetulnya, kata Imam Musa Jadi, hadiah Kamu tidak usah nyari Kekuranganmu sudah dikasih tahu Sama orang Jadi, jangan mikir Musa berbuat baik Kok orang tidak baik Berarti kebaikanmu mungkin Belum benar-benar kamu Tinggal tingkatkan saja Makanya, kami sampaikan Kalau Anda masih bingung Berbuat baik menguruskan orang Berarti Anda belum benar-benar baik Masih mikir Saya baik-baik, sudah baik Eh, masih dianggap tidak baik Loh, anda ini karena Allah Karena manusia Kalau Anda berbuat karena manusia Begitu Sudah baik, masih dianggap Sudah baik, masih dianggap Seperti itu ya Jadi, kalau ada orang Kita sudah berbuat baik Orang menganggap tidak baik Pertama adalah Kuatkan hatimu Bahasanya, kau berbuat karena Allah Jangan pikirin itu Satu Kemudian, kalau Anda harus pikirin Koreksi Jangan-jangan benar Jangan dengan benar Suatu ketika Ada orang menasihati Seorang ustaz Anda ini sok banget Gayamu begitu Kayak orang tawaduk Padahal kamu sombong Padahal menurut penilaian kita Memang orang itu adalah tawaduk Eh, ada ustaz menilai dia sombong Kita yang melihatkan marah juga Ya kan? Selama ini kita mengenal ustaz itu Kalau jalannya juga tawaduk Sopan santun kepada orang Ternyata ada orang yang jadi Ah, sombong Kalau sok banget Gayamu tawaduk Tapi kalau sombong Kita marah Denger orang marahin dia Cuma dia setelah mendengar Omongan itu Apa katanya? Apa kata orang itu? Bisa jadi benar Mungkin saya waktu begini Memang pengen dianggap orang Hebat saya Saya gaya saya tawaduk begini Mungkin tawaduk saya itu Biar dianggap orang Sebagai orang yang paling tawaduk Malah dia ngomong Betul dia Keliatannya waktu saya jalan begini Itu hanya Pengen dilihat orang Karena saya ustaz Ustaz kan harus jalannya bagus Jadi Cuma lah ngomong gitu Kitanya yang marah Rupanya dia sang ustaz Malah merasa bahasanya Terima kasih Orang itu telah ngomong saya Sop Pura-pura Gayanya jalan yang runduk Gayanya kalau duduk Gak mau di tengah Gayanya begitu Memang betul Saya kayak begitu tuh Saya kayaknya belum Karena Allah Tim-tim terima kasih Dia telah mengingatkan saya Gitu Orang hebat tuh gampang Gak Oh gak tau salah Gak mau sombong Itu saya Seperti itu ya Tolong jangan Anda ingin berbuat baik Karena Allah Gak perlu orang nyaci Orang ngolak Gak penting itu semuanya Kalau ada orang mencaci Dan mengolak Jadikan itu bahan koreksi Mungkin cara berbuat baik Kita kurang baik Cara berbaik kita Berbuat baik kita Kurang benar Sehingga orang ngoreksi kita Alhamdulillah Kata Imam Buzali Jika ada orang Mengoreksimu Maka itu hadiah Untukmu Umar bin Khattab Apa? Mendoakan Rahimullah Imran Ahdali Uyubi Sayyidina Umar Kata diolak sama orang Dijelakin sama orang Langsung doa Ya Allah Berikan kasih sayang Kepada orang Yang telah menyebut Kekuranganku Kan enak Kalau disebut kekurangannya Tinggal benai saja Gitu loh Jadi jangan gampang emosi Jangan jadi Paling suci Paling hebat Paling bagus Dikritik orang Astaghfirullah Dia tidak tahu saya Ngomong gitu Saya semua Gak sadar dia Ngomong gitu Saya jelek banget Memang dia Balaik Kata bagaimana Dikritik aja Kayak perang dunia Astaghfirullah Dia tidak tahu saya Orang dakwah Bapaan itu Ini Haji gombal Ustadz gombal Dia yang gombal Biasa saja Hati terus Itu penting Kekas Wallahu a'lam Bisa Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahbam